Semoga saja nanti menjadi arkeolog seperti harapan kita bisa menyelamatkan jagar budaya yang ada khususnya di tanah Jawa ini. Mereka datang jauh dari Makassar melihat secara dekat sejarawan sub-benda jagar budaya yang ada. Kita sudah ketemu di lubang misterius yang ada di Dusun Blendren ini. Yang konon katanya ini panjangnya ratusan meter. Dan sampai sekarang masih misteri kemana tujuannya, kemana saluran ini diarahkan. Entah ke situs Ngemekan atau ke sebuah istana kerajaan. Ikuti terus perjalanan kita kali ini. Terusan dari saluran atau lubang misterius ini ya. Kemana, seperti apa, tetap ikuti terus. Video ini jangan di skip ya. Biar tidak salah paham. Like, comment, dan subscribe. Nah, dengar dulu. Kak, ini dari mana, Kak? Kami mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Makassar, jurusan Arkeologi. Ya, ini tujuan dan maksudnya ke blusuk-blusuk ke sawah di Blender ini untuk apa dan cari apa? Ini tujuannya untuk penelitian skripsi saya. Mau tahu deskripsi-deskripsinya sama lokasi-lokasinya, fungsinya apa dan sebagainya nanti kumpulan datanya di sini. Kira-kira yang di tengah sawah tadi itu kira-kira peninggalan kerajaan apa atau mungkin itu untuk apa sudah bisa di... Kalau itu belum bisa dipastikan karena kita kan masih pengumpulan data, masih butuh data-data primer sama sekundernya. Mungkin nanti bisa dilihat di hasil skripsinya nanti juga 4 atau 5 kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam rahayu, alhamdulillah, salam kebajikan, salam sehat, damai selalu, nusantara kuya. Ketemu lagi di channel blusukan kita kali ini ya. Saat ini kita ada di pertengan sawah, tepatnya di Dusun Belendren, Kecamatan Suku, Kabupaten Mojokerto. Saat ini kita mengikuti dari teman-teman, dari mahasiswa yang melakukan kegiatan, istilahnya pendataan untuk kegiatan kuliahnya ya. Dan mereka, jurusannya mungkin juga arkeolog mungkin ya. Dan di sini ada informasi bahwasannya ada sebuah bangunan kuno yang kemungkinan ini dari peninggalan kerajaan Majapahit ataupun sebelumnya ya. Bahwasannya di sini ada saluran atau istilahnya kuno. Kak, nggak lewat situ, lihat sini lho. Kemarin kan ada di sini lho. Ya, ini jadi jalannya ini belusuk-belusuk ya. Jadi ini memang tugas dari mahasiswa ini sendiri ya, mahasiswi ya. Ada saluran kuno yang kemungkinan ini dari kerajaan Majapahit mungkin ya. Tapi ini dekat sekali dengan situs gemoan yang beberapa waktu lalu di eskavasi ya. Kita ikuti saja. Jadi tadi saya sempat tanya warga atau para petani, memang ini bangunan sudah lama sekali ya. Dulu di lubang ini, bebek itu dilepaskan di dalam saluran ini, itu hilang. Tapi nanti munculnya di arah barat sana. Ya, itu yang ada tandanya itu sudah dikasih ini. Lihat mana, lihat mana. Cari jalan yang, biar nggak merusak padinya petani kasihan nanti. Itu ikuti Pak Bur, gitu ya. Carikan jalan, guys, biar nggak merusak. Anu, sabur. Wah, lumayan kejuh. Duh, tadinya orang reka. Lagi salah satu lagi. Ini dia mah nggak lebih. Wah, mesinnya ya. Pas senare sama saya-sama. Iya, Pak Pak. Bahaya, makasih ya. Ya, kita bersama pemilik sawahnya, Abah Soleh itu ya. Jadi, Abah Soleh ini mempersilahkan, Kak. Kalau ada yang mau, istilahnya, meneliti. Syukur-syukur nanti dari pihak terkait bisa memberi, istilahnya, membeli ganti untung tanahnya. Nah, preman lah, biaya. Untuk kasih jalan. Nggak, nggak beli. Oh, gitu Pak ya. Oh, untuk. Oh, jadi Abah Soleh. Sudah siap membuatkan jalan, Kak. Ini yang mungkin, Pak. Ini ada jalan. Ini ada jalan. Aku tak ada jalan. Sebeda, ini ganggu gunung. Ini gunung ke pihak. Nggak, nggak, nggak. Oh, kadang nyenangkan ke amba. Iya, tadi ada urusan. Ini aku kan aku tahu. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak. Ini kita harus belusut-belusut ke bawah padi. Tapi kita sudah mendapat izin. Kita sudah diizini dari pemilik sawah ini ya, Pak Soleh, yang sangat baik hati ini ya. Pak, kalau mereka dan, Pak, ini ya, Pak. Iya,¿ chiar ya? Iya, pak. Iya, pak. jadi saya juga harus melok blusik-blusik ini ya loh iya itu tapi sudah punya istri ya anaknya basoleh itu di Oh yang dari kayu tuh ya Makasar gimana Pak emang mau diapain dicari ya ini saya juga blusik-blusik ya teman-teman ini celana saya cemprot ini ini ya jadi kita nekat seperti ini ini adalah salah satu wujud pengorbanan dan juga perhatian kita ternyata bercakar budaya yang ada di Jawa Timur kalau bukan kita siapa lagi kalau tidak sekarang kapan lagi nah akhirnya kita sudah sampai wuwe kayak gini ya cemprot HP lu Udah yes nge-nge-nge-nge-nge tuh ternyata seperti ini saluran airnya airnya maksudnya kedalaman masuk oke kita sudah ketemu di di lubang misterius yang ada di Dusun Blenderan ini yang konon katanya ini panjangnya ratusan meter Hai dan sampai sekarang masih misteri kemana tujuannya kemana saluran ini diarahkan entah ke situs ngemekan atau ke sebuah istana kerajaan ikuti terus perjalanan kita kali ini Hai gusuk-gusuk nah 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 kata jatuh nggak ada nggak ada yang ada mas mas ini iya yujukan perempuan kalau mas iya ayu mbak ayu kalau jantan mas iya 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 jadi teman-teman kita di sana makasar ini belum bisa faceh bahasa jawa jadi saya harus menerjemahkan satu persatu ya ini namanya jemprot belusukan ke jemprot jemprot ini awas padinya harus padinya nanti yang punya sawah biar biar nggak nangis ya ya inilah perjuangan dari calon-calon arkeolog kita ya mohon doanya dan supportnya eh subscriber dan penonton setia Hai ya untuknya tadi sudah diberi izin sama pemilih sawahnya ya nanti barangkali ada yang komen wah itu sawahnya tanamannya rusak kita sudah diizinkan sama pemilih sawah tadi orangnya sangat baik namanya Abah soleh gimana itu dibawah pohon bambu tuh cari bambu ya 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 seperti ini ya ini suka duga pembuat konter konten eh lusukan mencari di sisa-sisa peradaban leluhur atau sejarah nenek moyang kita seperti ini oke kita lanjut ke terusan dari saluran atau lubang misterius ini kemana seperti apa tetap ikuti ini terus video ini jangan di skip ya biar tidak salah paham nah denger tuh kata kakaknya jangan lupa like share dan komen ya ini jadi harus belusuk-belusuk lihat pinggir tebu ini ya Aduh berat kabe ini ya kasihan kakaknya itu kulitnya yang lembut kena daun tebu yang tajam kemana kah arah langkah kaki melangkah ini ya semoga nanti bisa ketemu saluran air atau bangunan kuno moyang menurut warga sekitar tadi ini salah satu tembusan dari kolam segaran padahal dari sini kalau sekarang itu masih 5-7 km ya hebatnya nenek moyang kita dulu itu sudah bisa membuat saluran bawa tanah sepanjang ratusan meter terus kena kena kosekabuda kus mulai budak emang kakaknya biasanya turun kok nggak berantakan nggak itu kan batahnya itu itu kan sudah bata itu ikut foto ya kus-kus ketengduk itu kan kelihatan itu paling atas itu kan batah itu kak itu kan aku tak ke situ aku tak ke situ ya jangan pelan biar tidak keruh ya nah itu kan batah itu ya lubangnya di situ bawah itu lubangnya ya ya Nah gua gue kawan ya rek cekur wengono pakai jagar cekur jagar cekur ewe kak ada buaya kak buaya darat kak hahaha itu buaya darat itu hahaha hahaha nah terus kalau ini kemungkinan besar sejajar dengan situs Kelinterjo apa mungkin ini ke situs Kelinterjo enggak bisa jadi ya nggak tahu bisa jadi nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini hebatnya nenek moyang kita sudah bisa membuat saluran air bawah tanah ya belum ada semen belum ada besi nah kita sebagai generasi muda harus iya kependam ya ya ternyata di bawah sana itu ada itu seluruh airnya yang tembusan dari sumur atau lubang yang rahasia tadi yang sebelah utara yang lama kemarin ada yang lepas Pak enggak anu Kak enggak diambil dapat tanya Pak anu Kak di foto Kak enggak boleh ya jadi ini kemungkinan kesana ini adalah ke arah situs yoni Kelinterjo yang beberapa waktu lalu di eskavasi dari tim BBJB Jawa Timur jadi kemungkinan ini memang salurannya atau ini kontesnya lain-lain jadi masih ini dilakukan penelitian dari kakak-kakak kita dari mahasiswa mahasiswi dari Makassar ini calon-calon arkeolog kita nanti ya semoga diberi kelancaran jauh-jauh ke sini ke ke Jawa ini ya hanya untuk mencari seperti ini ini kalau menurut orang yang tidak peduli ini mencari apa jauh-jauh ke sini padahal ini adalah eh bukti nyata dari sisa-sisa peradaban atau peninggalan dari nenek moyang kita kak-kak itu Kak anu bukunya Kak buat jalan Kak jadi ini kakak-kakak dari Makassar jadi sekalian survei lokasi plus belajar jadi langsung praktek lapangan ini ya dan bisa langsung melihat bukti-bukti peninggalan dari lelur Hadi Hadi ya Pak D nya itu sudah tua tapi ya masih kuat ngangkat rumput itu kakinya sampai berdarah itu ya Masya Allah masih semangat ya Pak D nya itu ya semangat luar biasa ya sudah kan Oke ya sebenarnya dibawah sana itu ada tapi kita tidak berani Ngambil batanya Buat sampel ya, karena itu Dilarang ya, jadi kita harus Melihat apapun kondisinya Seperti apa ya, kita biarkan seperti itu Jadi tempatnya di bawah sana, itu ada Struktur atau bangunan kuno ya Oke, kita ikuti Kembali kakaknya itu Nah, pulang blusuk-blusuk Mampir ke sungai Untuk Bersihkan Ndut atau lumpur Lapindu Nah, nuh Tuh kakaknya tuh Habis blusuk-blusuk Kak, nggak mandi sekalian tak, Kak? Boleh, kalau bawa sarung Nah, sarungnya ya beli dulu, Kak Ger, seger, seger, seger Nah, itu Pak Gofur yang tadi Mengantar kakak-kakaknya ini Ke lokasi Situs atau bangunan kuno Semangat, semangat, semangat Ini juga sebagian dari Wujud dukungan kita Support kita kepada kakak-kakaknya ini Yang Juga Berkecimpung di dalam Dunia Penyelamatan Cakar budaya Pak Gofur, apa pesan-pesannya, Pak Gofur? Buat generasi kita, Pak Gofur? Dengan melihat kakak-kakaknya ini yang Masih muda Kok mau-maunya Seperti ini Jadi kita sebagai Generasi muda Sekarang ini Seperti apa sih harusnya, Pak Gofur? Saya sangat Bangga melihat Kakak-kakak ini Semoga saja Nanti menjadi Arkeolog Seperti harapan kita Bisa menyelamatkan Jakar budaya yang ada Khususnya di Tanah Jawa ini Mereka Datang jauh dari Makassar Melihat secara dekat Secara langsung Benda Jakar budaya Yang kita miliki Kita diajak Jalan-jalan kaya begitu Mereka ternyata Lebih bersemangat Semoga saja Nanti Mendapatkan Nilai Yang bagus Kita tadi Minta doa Sama adik-adik juga Supaya nanti Ada kelanjutan Oke ya Semoga kakak-kakak Kita nanti berhasil ya Oke Amin Terima kasih Ya Itu sebagian Dari Ungkapan rasa Dimana Ternyata Jakar budaya Yang sejak dulu Menarik Orang asing Untuk melihat Bagaimana Sebenarnya Kebesaran Majapahit Itu pernah ada Sekarang Kita Sudah mendapatkan Doa dari adik-adik juga Kakak-kakak juga Yang di sekolahnya Semoga saja Sukses Seperti Apa yang Mereka Kita Sikirakan Dan seperti Harapan kita Dari sini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Channel Hamba TV Terima kasih